Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MaxWatch, masih bersama saya Theo Kali ini masih dari brand yang satu itu, gue akan review ini dia Kalian pasti mungkin udah ada yang ngira-ngira kan? Ini stylenya apa? Atau isinya apa? Oke langsung aja ya, stay tune Ini tadi yang mau gue bahas kan, ini sebetulnya masih baru banget, anget ya mungkin Baru fresh from the oven, dari lain Presatch Kebanyakan biasanya Presatch kemarin baru ngeluarin pasukan cocktails Kali ini dia beda sih Gue mungkin awalnya kurang suka sama desainnya, tapi setelah on hands It's growing on me, dan ternyata gue suka Langsung aja gue buka dulu Oh ya ini karena special edition, boxnya juga special edition ya Dan biasanya kalau boxnya Seiko atau mungkin kalian udah pernah punya Seiko yang dengan box seperti ini Box special kan biasanya teksturnya agak leather atau kulit ya Nah kali ini dia lebih ke velvet atau blue drew sih Mungkin karena jamnya juga dressy ya Oke buat jelasnya langsung aja Gue ambil Buang boxnya Oke ini Dari lain Presatch yang baru Masih fresh from the oven ya Namanya sharp aged Jadi bisa dibilang untuk dialnya ini beda banget ya Dia punya tekstur, kalau seandainya cocktail tuh teksturnya dia sunray ya Kalau ini dia terinspirasi dari Japanese Asanoha yaitu hemp leaf Dan desain itu udah dipake Kabarnya sih estimasinya udah ribuan tahun lalu ya Di jaman Heian period Oke Yang keren dari seri Presatch ini adalah ya Walaupun dia masih di lain Presatch Yang mungkin sebetulnya banyak ya Mulai dari lain-lain yang range harganya middle Atau mungkin entry Nah bisa dibilang Presatch yang ini Kalau bilang masih di mid high ya Dari segi range harga Tapi Desainnya juga mengikuti Ya ada orang yang berpendapat juga Modelnya udah mirip Grand Seiko Walaupun mungkin belum sampe sekelas SARX ya Tapi untuk SPB ini gue bilang Yang udah keren Dan untuk diameternya sendiri Untuk di line Presatch yang biasanya 40 sekian Dia udah mulai agak mengecil ya Disesuaikan sama model dress watchnya ya Jadi ini kurang lebih kalau diukur Diameternya cuma 39,3 Ya mungkin kalau dibuletin 40 mm ya Untuk locknya sendiri tetap 20 mm Tapi yang mungkin gue kurang suka disini Adalah model locknya Ini terlalu gede Dan terlalu panjang Jadi untuk Kuris aku yang kecil Walaupun diameternya gak terlalu Gede ya Mengesankannya jadi kayak ini Wear big sih Tapi it's okay kok Masih belum ngelewatin batas pergelangan Locknya walaupun panjang So ini masih masuk list favorit aku ya Oh iya Dari line Presatch ini Yang mungkin kalian udah tau Dia movementnya menggunakan automatic movement Dengan fitur hack and winding Untuk kalibernya Yang biasanya Presatch itu kebanyakan Di dominasi sama kaliber 4R 4R35 4R36 4R57 Nah kalau untuk Presatch yang ini Karena dia kelasnya di mid high Dia menggunakan movement 6R35 Yang kalian udah tau power reserve nya Itu kurang lebih 70 jam ya Nah untuk back case nya sendiri Ini kelihatan rotornya ya Jadi exhibition atau mungkin see through Atau mungkin banyak yang bilang transparent Ya Dan ini sebetulnya adalah salah satu Seiko yang Bisa dibilang Special Edition Ya Dan dia Sharp Edge Ini dia Keluar Ada beberapa varian warna ya Kurang lebih dia ada Ini Susutake Brown tone smoke bambu ya Terus ada lagi yang warna putih Terus warna Hijau Sama warna biru Nah kebetulan untuk kesan mewah Gue lebih suka yang Brown Sama perpaduan rose gold ini ya Oke Dan untuk case nya sendiri Ini Warnanya rose gold ya Terus Dial nya Ini tone nya adalah Brown tone Smoke bambu ya Kalau seiko nyebutnya Seperti itu Tapi yang gue suka Adalah Stainless steel nya ini Udah dilapis sama Hard Coating ya Atau super hard coating Jadi Bisa meminimalisir Goresan Waktu kita Mungkin kegesek baju Atau mungkin Kebentur Kecuali keras banget ya Benturannya Dan untuk kacanya sendiri Ini udah Sapphire crystal Dan memiliki Anti reflective coating Jadi udah bening banget Untuk di Hands Sama index markernya Yang gue suka Disini masih terdapat Loom ya Walaupun dia Dress watch Tapi Untuk di Hands Sama markernya Masih terdapat Loom Jadi Kalau misalkan Di situasi gelap Or something Dia masih Glowing ya Masih terlihat Dengan jelas Dan kalian tau sendiri Untuk loom psycho Seperti apa Terang Dan Tahan lama banget Ya Jadi ini Kalau clasp Enaknya Di fitting dulu Pergelangan kalian Seberapa Nanti Ngelepasnya Udah kayak jam Rantai ya Jadi gak perlu Tarik-tarik Kayak gini Dan beresiko Mengurangi cacat Di letter yang Bagian ini So Ini yang Buat cari Dress watch Aku Rekomendasiin Banget Buat kalian Atau mungkin Yang suka Grand Psycho look Tapi mungkin Masih Belum tega Ngeluarin budget Segede Grand Psycho Ini Preset Sharp H Ini Aku Rekomendasiin Banget Buat kalian Kodenya Adalah SPB SPB170 Atau mungkin Kalian ketik Sharp H Atau mungkin SPB170 Ini juga udah Muncul kok Ini keren banget sih Kalau gue bilang Dari diameternya Juga pas Mungkin kalau Di pergelangan aku yang kecil Untuk ukuran dress Ini mungkin agak Sedikit Besar Tapi Since looknya ini Masih Masuk di area Pergelangan tangan aku Jadinya Masih Dimaafkan Tapi buat kalian-kalian Yang mungkin Pergelangan tangannya Lebih gede Dan Gak suka Pake jam yang terlalu Kecil Ini pas banget Buat kalian Automatic movement Dengan fitur Hack and winding Kalibur 6 R35 Kaca udah Sapphire Sekilas Model yang mirip Grand Seiko Tapi Harganya Gak sampai segitu Worth to buy Banget sih Dan Buat aku Worth banget Buat diburu Terutama Terutama Buat kalian Penggemar dress watch Atau mungkin Yang lagi Butuh dress watch Nih Rekomendasi Buat kalian Pekara warna Mau White dial Blue dial Green dial Atau mungkin Yang brown Ini Selera Semuanya keren Kalau gue Kebetulan Emang belum punya Yang kayak gini Putih Udah ada Ijo udah ada Biru Apalagi banyak Jadi Ini Yang jadi Favorit aku Sekarang Oke Buat kalian yang Mau belanja Langsung aja Seperti biasa Kunjungi web Kita Di Jamtangan.com Atau via aplikasi Langsung aja Belanja Ini Seiko Sharp Edge Menunggu Kalian Aku Rekomendasi Banget Buat kalian Oke Sekian Dulu Review Dari Seiko Sharp Edge Ini Dari Seiko Presence Ini See you On the Next Review Bye Sub indo by broth3rmax